Warga Dukuh Pulutan Desa Banjar Panjang rupanya tidak patah semangat. Meskipun belum ada bantuan dana dari pemerintah untuk membuat akses jalan menuju areal persawahan, warga secara swadaya dan gotong royong membuat akses jalan di areal persawahan. Sudah dua minggu terakhir ini para petani desa setempat bekerja bakti membuat akses jalan sepanjang kurang lebih 1 km. Pembangunan jalan ini sangat dibutuhkan untuk mempermudah petani dalam menggarap lahan pertanian. maupun saat membawa hasil panen. Sebelumnya hanya ada jalan kecil di pematang sawah sehingga petani kesulitan saat membawa peralatan pertanian atau hasil panen berupa padi dan jagung. Dengan pembangunan jalan ini petani desa setempat mengikhlaskan sebagian area persawahannya untuk dijadikan akses jalan. Bahkan mereka juga urunan untuk biaya pembuatan jalan. Salah satu petani desa setempat, Mulyadi, mengatakan di lokasi ini ada kurang lebih 25 hektare sawah yang membutuhkan akses jalan. Kita musawarah dengan teman-teman, akhirnya membuat jalan ini untuk memudahkan petani kewilayahan di sini. Nah sebelumnya apa tidak ada Pak? Sebelumnya belum ada sama sekali. Pak ada berapa hektare Pak di sini yang butuh akses jalannya Pak? 20 hektare sampai 25 hektare. Berapa Pak panjangnya jalan ini? 1 kilo. Pak ini gotong royong berarti Pak? Meskipun masih berbentuk tanah liat dan bebatuan, akan tetapi adanya akses jalan ini nantinya bisa mempermudah para petani dalam menggarap dan membawa hasil pertaniannya. Apalagi dalam dua hari terakhir, hujan mulai turun menandakan segera masuknya musim tanam. Para petani berharap bantuan dana dari pemerintah untuk melanjutkan pembangunan akses jalan raya bagi para petani segera diberikan. M. Ramsey, JTV